Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menonton video saya jangan lupa di like subscribe dan di share juga untuk yang belum untuk yang sudah terima kasih banyak sudah mendukung channel saya ya jangan lupa untuk di share share juga Oke untuk di malam hari ini ini ada double din sansui yang mana ini kerusakannya mati total kondisi masih tersekel kabel sudah tersambung adaptor sudah menyala seperti biasa sekarang tinggal dites kerusakannya dan disini tidak ada tanda-tanda kehidupan ini modelnya full glass ya jadi kadang full glass ini kalau layar sentuhnya ini rusak bisa juga mati total tapi kalau layar sentuh rusak bisa dibancing pakai apa namanya flash disk jadi kalau dicolok USB begini flash disk dia langsung menyala itu kalau layar sentuhnya yang rusaknya misalnya kalau layar sentuhnya rusak ini tidak bisa berfungsi tombol apa namanya powernya ya jadi ini dipancing juga tidak hidup jadi harus diperiksa dulu setrum-setrum nya ya intinya saya mau setrum-setrum nya yang harus diperiksa Oke saya bongkar dulu ya ya ini dalamnya seperti ini PCP nya ada merek sansui nya disini untuk audio prosesornya menggunakan IC yang kecil ya biasanya CD3313 tapi yang kecil regulatornya ini regulatornya IC regulator menggunakan XL semi 4003 mungkin ya biasanya seperti itu IC programnya ada disini Hai pakai A5900 Hai karena ini mati total akan saya tes dulu setrum-setrum nya semua diperiksa mulai di regulator ini mulut sampai ke apa namanya ini eh IC program ada setrumnya atau tidak tidak jadi harus dicek juga yang utama itu ya IC program sama IC regulator disini Hai nah ini IC nya ini IC program ini IC regulator IC regulatornya kaki lima kaki-kaki lima pedagang kaki lima mungkin ini dilepas saja ya untuk pengetesan pertama kita cari strumnya di IC regulator ya untuk pengetesan pertama kita cari strumnya di IC regulator salah ini cari inputnya ya 14 ada outputnya 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 tidak keluar di sini di sini disini output regulator belum keluar atau tidak keluar bisa juga bagian lima volt program ada disini di IC program ada 3,3 volt 5 voltnya juga ada ini lima 5 voltnya 4,9 8 disini 3,3 volt berarti untuk ke IC programnya ini masih masih keluar setrumnya ya kalau disini kalau disini terukur 2,3 mungkin suite buat ngidupin IC regulator sekarang jangan lupa diperiksa hal ini colok USB lagi apakah IC regulatornya keluar setrum jadi disini IC regulator tetap tidak mengeluarkan setrum kalau inputnya ada ini disini 14 karena trafo saya 14 volt ya mentok untuk audio mobil ini 14 volt disarankannya 12-14 volt jadi ini saya akan mengganti dulu yang namanya isi regulator ada di sebelah sini saya juga akan beriksa dulu regulator-regulator kecil yang kakinya 6 ini biasanya untuk ke layar tapi biasanya ini inputnya 5 volt dari regulator ini dulu kalau regulator itu belum keluar setrum di regulator-regulator kecil-kecil seperti ini tidak ada setrumnya atau tidak keluar sebagian untuk lampu backlight juga disini 5 volt harusnya inputnya ini juga tidak ada ada IC regulator driver led backlight kakinya ada enam kecil inputnya juga tidak ada di kemungkinan IC regulator ini yang rusak jadi dicoba diganti dulu akan kita coba ganti XL semi karena saya stoknya habis yang baru akan saya coba dengan yang bekas udah mudah-mudahan aja masih hidup ya sebelum digantikan kita periksa pada posisi dicabutin seperti ini setrumnya tidak memakai mesin yang ada di kepalanya atau di bagian depan itu diperiksa juga tetap tidak keluar ya SW switch switch nya ini masih keluar 2,3 volt oke outputnya ada di tengah-tengah sini tidak ada setrum keluar serinya XL semi XL 4003 oke oke kita coba dilepas yang juga di kubung selamat menikmati disini sudah keluar 5V setelah diganti ya urutan dari pinggir sini 13V atau inputnya dari luar berapa volt 2,3V output 5V ini 0,796 ini ground paling pinggir di kaki sininya ini output ya 5V jadi sudah keluar 5Vnya sekarang kita coba menggunakan layar selamat menikmati 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 apakah menyala langsung menyala langsung menyala jadi kerusakannya itu hanya IC seperti ini IC XL Semi serinya itu XL 4003 E1 setelah diganti langsung hidup layar sentuh masih bagus layar sentuh bagus kalau suara tidak dicobain karena kabelnya tidak dibawah kabelnya untuk yang tidak punya kabel soketnya seperti ini posisinya bagian bawahnya soket yang di atasnya sini bagian strom eh strom apa namanya speaker strom bagian speaker nya kita tes lagi selamat menikmati usb juga masih jalan oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa saya ingatkan lagi untuk di subscribe like dan share juga untuk yang sudah terima kasih banyak mendukung channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati